Pada proses pembangunan tidak terpengaruh pada peninjauan-peninjauan di lokasi pembangunan. Besi ulir terus dirangkai, dijalin, makin meninggi sebelum tahap dilanjutkan pada bekisting dan pengecoran. Kolom beton Taur 2 telah siap dengan ketinggian 12,5 meter dari lantai kolom ditambah 2,5 meter dari permukaan air pasang dan stres bar bertumpu di atasnya. Tanggal 29 Oktober 1997, kolom baja segmen pertama dengan panjang 15 meter akan ditegakkan di atas kolom beton Taur 2. Dengan perlahan, segmen pertama diangkat ke atas. Saat menegangkan tiba, saat mempertautkan 28 lubang yang ada pada plat dasar kaki kolom baja dengan 28 stres bar yang tertanam pada kolom beton. Ternyata pelaksanaan menegakkan segmen pertama pada kali yang pertama pula berjalan lancar. Dengan berbekal pengalaman pada penegakan pertama ini, dilanjutkan menegakkan segmen pertama untuk sisi sebelahnya. Terulang seperti pada langkah awal, perlahan penuh kehati-hatian kolom baja segmen pertama untuk sisi sebelah diangkat. Terima kasih. 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 Blok steel fitting merupakan satu kesatuan komponen konstruksi jembatan gantung yang akan bertumpu dengan kokoh pada angkur. Pada jembatan makam 2, blok steel fitting pada tiap sisi angkur mempunyai 19 buah air bar steel, tempat soket kabel gantung akan mengait. Steel fitting akan menahan tarikan gaya dari kabel gantung. Pada tanggal 9 September 1998, penyusunan air bar sisi kanan angkur 1 telah siap dan akan dilanjutkan pada tahap pengecoran. Awal pengecoran didahului upacara adat penanaman kepala kambing dan dilanjutkan secara simbolis penuangan beton cor mutu K350. Sementara pada hari ini juga tahap penyusunan air bar pada sisi kirian kursat, mencapai tahap pemasangan air bar terakhir. Tiap penyelesaian satu tahap pekerjaan merupakan kebanggaan dan kekuasaan bersama. Guna lebih meningkatkan semangat dan kebersamaan kerja, pemasangan air bar akhir pada sisi kiri angkur 1 secara simbolik dilakukan bersama pimpinan proyek jembatan makam 2. Demikian pula pada angkur 2, steel fitting yang terbuat dari plat baju jenis SM520B yang merupakan material impor telah siap pada tahap pengecoran. Terima kasih telah menonton!